Oke semuanya, hi my name is Susan Tian dan saya background pendidikannya adalah seorang dokter umum Saya ketemu dengan Nu Skin itu tahun 2013 Jadi ketika itu saya sedang mencari solusi untuk kulit wajah saya yang tipenya ini kombinasi berminyak Dimana pori-porinya itu eksis banget, terutama di daerah hidung ya Ketika itu saya sedang menggunakan skincare yang saya gunakan sudah lebih dari 5 tahun Dan skincare tersebut saya dapatkan dari dosen saya Jadi beliau meresepkan krim yang kemudian saya tinggal beli di apotek dan kemudian saya tinggal repeat-repeat dan repeat Tujuan ini sebetulnya ya saya pengen punya kulit yang mulus, pori-porinya halus, putih, bersih, bebas cerawat Ya seperti pada orang-orang umumnya lah ya Karena gini sebetulnya saya tahu bahwa apa yang saya gunakan ketika saat itu adalah Bukan skincare yang aman kalau saya mau hamil Well sampai sekarang saya belum hamil Tapi maksudnya saya tahu sebagai seorang wanita suatu saat Saya mau jadi ibu dan saya dalam kondisi menggunakan skincare yang tidak aman untuk janin Atau istilahnya adalah teratogenik Apa kabar ya? Pastinya kan gak mau ya Semua orang juga menginginkan dirinya dan keturunannya sehat Yes! Jadi pada saat itu saya didemokan Galvanic Spa Setengah wajah oleh teman saya Hasilnya well kalau menurut saya luar biasa Karena dalam waktu 5 menit aja pori-pori saya tuh bisa kelihatan lebih kecil, lebih halus Meskipun memang ukurannya belum seperti yang saya inginkan ya Cuma dalam satu kali pakai tuh kelihatan gitu loh Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya Bahkan dengan perawatan yang bertahun-tahun lebih dari 5 tahun itu juga gak kejadian gitu Pori-porinya kecil kayak gitu So tanpa panjang lebar saya ketika itu langsung beli alatnya yang namanya Galvanic Spa Tanpa tahu itu adalah dari perusahaan yang namanya Nuskin Nah setelah 2 hari saya menggunakan Galvanic Spa Saya dikontak lagi untuk ikut ke dalam sebuah pertemuan Katanya ada kelas Saya tanya pada saat itu kelasnya isinya apa? Pengetahuan produk kah? Atau apa yang dipelajari? Dia bilang yes ada pengetahuan produknya gitu Terus saya tanya saya harus bawa apa? Harus bawa alatnya kah? Atau yang lain-lainnya kah? Kemudian saya dibilang bahwa Kamu cukup bawa hati yang terbuka aja Dan karena memang saya ini orangnya gak banyak mikir gitu ya Saya orangnya cukup polos-polos aja gitu Maksudnya percayanya gampang sama orang Jadi saya datang ke Pada saat itu saya datang ke kantor BRI 2 Dimana kantor Nuskin berada Dan kemudian saya datang ke sebuah pertemuan seorang diri Hari Kamis Ingat banget waktu itu ya Kamis malam Yes itu adalah business opportunity meeting untuk profesional Disitu saya melihat bahwa Wow ternyata untuk bisa mendapatkan uang yang ratusan juta Gak harus jadi dokter spesialis ya Karena saya pikir tadinya kalau mau dapet uang ratusan juta Harus jadi dokter spesialis Yang pegang pisau seperti dokter objin, dokter bedah gitu ya Dokter yang melakukan tindakan Karena saya yakin pendapatan mereka pasti tinggi Saya berpikir dalam hati Saya tuh bukan tipe orang yang suka untuk melakukan tindakan Saya gak suka emergency Saya gak suka berada di dalam ruang ICU Ruang operasi, emergency room That's not me Jujur ya, jujur Jadi saat itu saya berpikir bahwa Oh wow ternyata Nuskin punya ya opsi itu ya Tanpa tahu juga pada saat itu bahwa ini adalah sebuah multi-level marketing company Gak tahu Saya gak pernah tahu bahwa industri MLM itu eksis Bahkan sampai dijelaskan mengenai marketing plan pun Saya masih gak tahu kalau itu adalah industri MLM Jadi memang saya tipe orang yang buta sama sekali tentang dunia bisnis I didn't know about Nuskin at all Sama sekali gak tahu Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk ikut Nuskin Karena saya melihat bahwa Well saya gak perlu modal lagi Saya cukup pakai produknya aja Terus udah gitu mereka menawarkan sebuah training Namanya waktu itu mereka bilang FST FASTA training Katanya kamu akan dikasih tahu gimana caranya Supaya bisa mencapai level yang namanya Saya gak ingat waktu itu levelnya apa ya Tapi saya ingat bahwa penghasilannya katanya 20-30 juta rupiah per bulan Siapa sih yang gak mau untuk mendapatkan extra income 20-30 juta rupiah per bulan kan So tanpa panjang lebar I said yes I'm coming Gitu saya akan datang ke dalam pertemuannya Dan tanpa minta dianterin ya Saya tanpa minta juga untuk ditemenin sama upline saya Saya langsung datang ke situ hari Sabtu berikutnya Kamis ikut business opportunity meeting Hari Sabtunya saya langsung datang ke FASTA training Dan disitu dijelaskan lagi bagaimana marketing plannya Nuskin Jadi saat itu saya melihat ada posisi yang namanya adalah eksekutif Atau sekarang dibilangnya sebagai brand representatif ya Jadi saya lihat oh wow ternyata kalau mau jadi brand rep Duitnya lebih banyak gitu Well saya pikir smart aja gitu Kalau mau bisnis dan mau punya uang Why not kalau misalnya uangnya bisa lebih banyak kan Jadi saya pikir langsung aja deh gitu ke brand rep gitu Ditanya kapan mau jadi brand rep Next month why not gitu Tanpa tahu apa kualifikasinya Tanpa pernah jualan juga sebelumnya Ya saya gak pernah jualan Yes akhirnya kecapai kok Saya bisa jadi brand rep dalam waktu 3 minggu Puji Tuhan Omsetnya sekitar 100 juta ya Bener 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 Saya gak pernah jualan sebelumnya Kenapa? Kok bisa? Karena saya bukan tipe orang yang terlalu banyak mikir kali ya Jadi kalau misalnya orang bilang Targetnya segitu yaudah Dikerjain aja gitu Biasanya sih pantang menyerah ya Meskipun belum pernah jualan Tapi saya berusaha untuk sharing ya Beneran saya gak pernah jualan Waktu kuliah Saya ingat banget temen-temen saya Bikin kayak hands out gitu ya Mereka jual-jualin Mereka jualan makanan Untuk uang panitia lantik dokter PLD Terus udah gitu Macem-macem deh yang mereka jual Saya tuh gak pernah jualan Saya paling ikut sama temen saya Karena diajakin Sama beberapa temen saya Untuk nensi-nensi orang di GBK Ingat banget Itu kali pertama saya Mencoba untuk dapet uang Uangnya gak seberapa Ya mungkin ratusan ribu dapet gitu Ada orang yang nyumbang-nyumbang Kasian gitu Sama kami kasih 100 ribu gitu ya That's the first time Beneran Sisanya saya gak pernah jualan Apapun juga Oke Pastinya Pastinya saya takut banget jualan ya Gimana ya rasanya gengsi gitu Kayaknya Kok dokter jualan gitu Bukan gue banget gitu Kayaknya hard cut martabat langsung Drop gitu kan Lulusan UI pula Lu pikir Gampang jadi dokter Jualan gitu Bahkan ketika ditanya sama temen-temen saya pun Bahkan saya waktu itu udah jadi full timer di Nuskin ya Ditanya sama temen-temen saya Dokter Susan Kerja di mana? Saya jawabnya bukan Nuskin loh Padahal saya udah jadi full timer Saya bilang bahwa ya saya dokter umum gitu Gak berani untuk bilang bahwa saya tuh di Nuskin Karena gengsi Menganggap bahwa orang yang jualan itu bukan profesi yang bergensi ya Bukan profesi yang bergensi Oh yes Siapa yang pertama kali saya jualin Yang pertama kali saya jualin itu mama Kenapa mama? Karena saya tahu bahwa saya gak akan ditolak ya Kan gak enak banget kan ditolak gitu Baru-baru coba usaha udah ditolak gitu Enak banget pastinya ya Waktu itu saya cobain mama saya Setengah wajah galvanic spa Dan hasilnya luar biasa Mencong Disaksikan oleh seluruh keluarga Jadi dari Jakarta Saya pulang ke Garut Sengaja bawa galvanic spa Saya demoin muka mak saya Setengah wajah Dan hasilnya langsung mencong Terus langsung difoto Gak diberesin lagi setengahnya Saya bilang Ma wait for me In two weeks I'll be back Oke mam Jadi itu taktik saya ya Kalau kamu mau cobain galvanic spa ke mama kamu Setengah wajah dulu ya Gak usah diberesin Tunggu Tunggu sampai galvanic spa mama kamu dateng That's my tips Yes mama aku beli She's my first client Dan setelah itu dibantuin banget Sama almarhum tante saya Untuk keliling kota Garut Ketemu sama temen-temennya Demoin mereka Tante-tante itu beli sama saya Puji Tuhan Mereka jadi klien-klien pertama saya Yang melarisi Tuhan buka jalan Intinya sih sebetulnya Kalau kita mau berusaha Ketemu dengan cukup banyak orang Saya yakin meskipun kita belum pernah jualan Pasti kita bisa Untuk closing sih Dan menurut saya penting banget Untuk di awal-awal Kita melakukan bisnis nuskin ini Kita tuh bisa ketemu dengan sebanyak mungkin orang Ditolak Anggep aja latihan Gitu Saya juga kan bukan tipe orang yang So salesy gitu ya Saya gak Saya gak jago jualan Saya Belajar merangkak jualan Jualan gitu Mulai dari harga diri yang tercabik-cabik Gak berani ngaku Kalau saya di nuskin Gak berani jualan juga Gitu Kalau sampai sekarang 7 tahun saya ada di nuskin Itu karena anugerah Tuhan Dan saya percaya Karena Tuhan memberikan saya kapasitas Jadi kapasitas itu datangnya dari Tuhan Asal kita mau berusaha Gak gampang sama sekali Ada kalanya dimana saya tuh mau nangis Pengen Udah deh kelar aja gitu ya Aduh bisa gak sih saya balik lagi aja Ke dunia kedokteran gitu Gak gampang sama sekali Terima kasih telah menonton